Puluhan pendaki terjebak di Gunung Marapi, Sumatera Barat ketika erupsi terjadi pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Saat pendakian tersebut, gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut itu berstatus waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebut telah menetapkan status waspada pada Gunung Marapi sejak tahun 2011. Oleh karena itu, warga tidak disarankan mendekati Marapi dalam jarak radius maksimal 3 km. Kepala PVMBG Hendra Gunawan dalam keterangannya Senin 4 Desember 2023 mengungkapkan erupsi kali ini tidak didahului oleh peningkatan gempa vulkanik yang signifikan. Tercatat gempa vulkanik hanya terekam 3 kali antara tanggal 16 November 2023 dan 2 Desember 2023. Proses erupsi ini disebut sebagai vulkanisme dangkal sehingga tidak ada persekusor yang biasanya ditemukan pada pemantauan gunung api yang mengalami erupsi magmatis seperti kegempaan atau penggembungan tubuh gunung yang signifikan. Fenomena ini mirip karakteristik erupsi tangkuban parahu yang sifatnya sangat mendadak. Karena karakter erupsi yang sulit dideteksi dini, PVMBG menetapkan status waspada untuk Gunung Marapi dalam kurun waktu yang panjang. Hingga saat ini tim gabungan masih mencari dan mengupayakan pertolongan terhadap para pendaki. Hingga Senin pagi sebanyak 28 pendaki dinyatakan selamat dan 11 lainnya meninggal. Sementara itu data mutakhir dari aktivitas vulkanik di Gunung Marapi per Senin 4 Desember pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tercatat ada 8 kali letusan dan 43 kali hembusan dengan amplitude paling besar mencapai 14,2 mm serta berdurasi selama 56 detik.